Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asesmen Diagnostik Kurikulum Merdeka Pada kesempatan ini kita akan membahas 3 hal yang utama Yang pertama tujuan asesmen diagnostik Yang kedua asesmen diagnostik non-kognitif Dan yang ketiga asesmen diagnostik kognitif Tujuan asesmen diagnostik Secara umum, sesuai namanya asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa Asesmen diagnostik terbagi menjadi dua yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif Tujuan dari masing-masing asesmen ini berbeda Teman-teman bisa lihat perbedaan dari kedua asesmen ini Untuk non-kognitif, tujuannya adalah mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa Yang kedua mengetahui aktivitas selama belajar di rumah Yang ketiga mengetahui kondisi keluarga siswa Yang keempat mengetahui latar belakang pergaulan siswa Dan yang kelima mengetahui gaya belajar karakter serta minat siswa Sedangkan tujuan asesmen diagnostik kognitif Yang pertama mengidentifikasi capaian kompetensi siswa Yang kedua menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa Dan yang ketiga memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa Yang kompetisinya di bawah rata-rata Kita bahas yang pertama adalah asesmen diagnostik non-kognitif Asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali Hal-hal seperti yang pertama kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa Yang kedua aktivitas siswa selama belajar di rumah Yang ketiga kondisi keluarga dan pergaulan siswa Dan yang keempat gaya belajar, karakter, serta minat dan bakat siswa Tahapan pelaksanaan asesmen ini terbagi atas tiga Yang pertama persiapan, pelaksanaan, dan yang terakhir adalah tindak lanjut Teman-teman bisa lihat ini adalah contoh kegiatan persiapan untuk asesmen diagnostik non-kognitif Yang pertama itu menyiapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi Dengan pertanyaan seperti apa yang sedang kamu rasakan saat ini Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah Setelah itu kita buatkan daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa Pertanyaannya bisa Apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah Kemudian apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah Dan yang terakhir bisa ditanyakan apa harapanmu Kemudian contoh kegiatan pelaksanaan untuk asesmen ini Yaitu meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah Serta menjelaskan aktivitasnya Bentuknya bisa dengan bercerita Empat mata dengan siswa Kemudian bentuk lainnya bisa dengan meminta siswa menuliskannya Di kertas atau di buku siswa Kemudian aktivitas yang lain yang bisa dilakukan adalah dengan menggambar Mengekspresikan perasaan siswa melalui gambar Asesmen diagnostik dalam bentuk strategi tanya jawab Yang pertama yang harus dilakukan adalah memastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami Kemudian yang kedua menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya Yang ketiga memberi waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan Kemudian langkah-langkahnya bisa saat siswa menjawab pertanyaan berikan penguatan Kemudian berikan pertanyaan lanjutan dari jawaban yang diberikan oleh siswa Kemudian mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang atau keluar dari pertanyaan Saat siswa balik bertanya, bisa langsung dijawab Kemudian membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri Selanjutnya saat siswa menjawab pertanyaan Mencoba mengarahkan kembali pertanyaan Kemudian memparavarasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami Atau mengubah kata-kata di pertanyaan tersebut tapi fokus pertanyaannya tetap sama Sehingga siswa bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan mudah Atau memahami pertanyaannya dengan baik Kemudian menunggu beberapa saat Jika siswa membutuhkan waktu untuk berpikir Harus menunggu memberikan kesempatan kepada siswa Untuk berpikir sejenak sebelum menjawab pertanyaan Langkah ketiga adalah tindak lanjut Dari asesmen diagnostik non-cognitif Yang pertama adalah identifikasi siswa Dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata Yang kedua menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa Serta orang tua bila diperlukan Yang ketiga ulangi pelaksanaan asesmen non-cognitif pada awal pembelajaran Selanjutnya kita bahas asesmen diagnostik kognitif Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis Kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran Asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin Yang disebut sebagai asesmen diagnostik kognitif berkala Dilakukan pada awal pembelajaran Akhir pembelajaran setelah guru selesai menjelaskan dan Membahas topik dan waktu-waktu yang lain Asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif Ataupun asesmen sumatif Tahap melaksanakan asesmen ini sama seperti Asesmen diagnostik non-cognitif terbagi atas tiga Yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut Teman-teman bisa lihat ini adalah contoh asesmen diagnostik kognitif Bentuknya adalah persiapan dan pelaksanaan Yang pertama itu adalah membuat jadwal pelaksanaan asesmen Yang kedua identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar Yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Yang ketiga menyusun pertanyaan sederhana Yang meliputi yang pertama Dua pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru Kemudian yang kedua Enam pertanyaan dengan topik satu kelas di bawah Maksudnya adalah jika siswa adalah kelas delapan Maka enam soal ini adalah soal di kelas tujuh Jadi satu kelas di bawahnya Kemudian dua pertanyaan dengan topik dua kelas di bawahnya Artinya jika siswa kelas delapan Maka dua kelas di bawahnya itu dia artinya soal kelas enam Sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat Untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang Berikan asesmen untuk semua siswa di kelas Baik yang belajar tatap muka di sekolah Ataupun yang belajar di rumah Asesmen diagnostik kognitif Contoh kegiatan tindak lanjut Yang pertama Melakukan pengolahan hasil asesmen Buat penilaian dengan kategori Paham utuh Paham sebagian Dan tidak paham Kemudian hitung rata-rata kelas Yang kedua Bagi siswa menjadi tiga kelompok Yang pertama Siswa dengan nilai rata-rata kelas Akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya Kemudian yang kedua Siswa dengan nilai di bawah rata-rata Mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan Pada kompetensi yang belum terpenuhi Dan yang ketiga Siswa dengan nilai di atas rata-rata Mengikuti pembelajaran dengan pengayaan Yang ketiga Lakukan penilaian pembelajaran topik Yang sudah diajarkan sebelum memulai topik Pembelajaran baru Untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata Kemampuan siswa Dan yang keempat adalah Ulangi proses diagnosis Ini dengan melakukan asesmen formatif Dengan bentuk dan strategi yang variatif Sampai siswa mencapai tingkat kompetensi Yang diharapkan Ini adalah contoh perencanaan soal Hingga tindak lanjut Pada asesmen diagnostik kognitif Ini adalah soalnya Di bagian kiri Kemudian jawabannya Ada A, B, dan C Jawaban dengan A itu Artinya skornya paham utuh Untuk jawaban B Paham sebagian Dan untuk jawaban C Tidak paham Tindak lanjut Untuk jawaban A itu adalah Pembelajaran dapat dilanjutkan Pada kode berikutnya Tentang hubungan antar satuan Baku panjang Berat dan waktu Serta data dan penyajiannya Dalam diagram gambar di kelas 3 Kemudian siswa yang menjawab B itu Diartinya paham sebagian Kemudian yang menjawab C Tidak paham Tindak lanjutnya berupa Memberikan pembelajaran remedial Dengan menekankan pada cara Mengukur panjang benda Dengan menggunakan Alat ukur baku panjang Seperti mistar, meteran, dan lain-lain Oke, cukup sekian pembahasannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih